Intro Eh Kak Okti, di situs codeforguard.org disebut Sabda menyelenggarakan Hekaton Indonesia 2020 bersama para mitranya. Berarti Sabda enggak sendiri Kak? Iya dong Rom, itu kan acara besar. Jadi Sabda harus berkolaborasi dengan banyak mitra supaya acara ini jadi sukses. Siapa aja mereka Mbak? Banyak ya Rom, diantaranya ada mitra lokal seperti LPMI, TV Pijar, YSI, CBN atau Cahaya Bagi Negeri dan juga Berkantas. Tapi selain itu juga ada pribadi-pribadi yang menolong kita secara personal. Tadi Kakak sebut mitra lokal ya, emang ada dari luar juga? Ada Rom namanya Indigitus atau Campus Crusade Ministry Internasional. Nah mereka ini yang sebenarnya ngajakin kita untuk menjadi penyelenggara Hekaton 2020. Jadi Indigitus ini setiap tahun menjadi penyelenggara acara Hekaton Kristen. Dan dalam pelaksanaannya mereka berupaya mengadakannya di negara-negara secara serempat untuk menjangkau yang belum terjangkau atau to reach the unreach. Nah tahun ini Sabda merespon positif pajakannya dari mereka. Ini aku lihat brosur Code for God dan ada logo mitra-mitra Sabda karena itu ya. Iya Rok. Eh bentar-bentar deh, berarti acara Hekaton Indonesia 2020 tanggal 9 sampai 11 Oktober nanti Indonesia nggak sendiri? Ada negara-negara luar juga yang mengadakan Hekaton? Benar banget aja. Iya, itu akan diselenggarakan di beberapa negara seperti di Amerika. Mereka mengadakan di beberapa kota. Kemudian juga diadakan di beberapa negara Eropa, di Afrika, di Australia, dan di Asia. Seperti di Jepang, Singapura, Filipina, dan Thailand. Nah, kira-kira diikuti oleh 20 negara dan 40 kota sih. Wah, pasti asik banget tuh nanti. Aku bayangin pasti banyak orang-orang dari berbagai negara yang ikut. Bener banget, Rok. Yes. Ya, generasi milenial, ayo gabung di acara Code for God Indonesia 2020. Terluas sawasan kamu dengan melihat dunia pelayanan. Kita nggak sendiri, ada banyak anak-anak muda Kristen di seluruh dunia yang juga mengayani Tuhan dengan talenta dan skill mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!